This is how it starts, it builds and builds as a life of its own. Hey, 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 selamat bergabung kembali di channel BB69. Sobat BB69, pada episode kali ini kita akan membahas buah film terbaru karya Paul Schrader yang dibintangi oleh Oscar Isaac, Tiffany Hadis, Thay Sheridan, dan Willem Dafoe. Judulnya adalah The Card Counter. Nah, kali ini seperti biasanya sudah bergabung dengan saya, teman Kongko BB69, Mas Watching Movie Channel. Apa kabar nih Mas? Halo Mas BB, apa kabar Mas? Kabar baik Mas? Sehat, sehat kita. Mas sendiri gimana? Sehat Mas, sehat, sehat. Sehat, sehat. Nah, gimana nih? Kita baru nonton aja sebuah film terbaru nih, The Card Counter. Sebelum kita bahas ke dalam ini, pas Mas pengen nonton nih ada ekspektasi atau istilahnya pikir-pikir gak? Kira-kira nih bakalan kayak gini, nebak-nebak istilahnya. Maksudnya apa yang kita pikirkan sama kenyataan ya Mas ya? Beda sih Mas. Beda mikirnya apa? Judi-judi. Gue pikir ini ala-ala The Gambler-nya si Mark Wahlberg gitu Mas. Kayak gue udah lama pengen nonton film-film yang kayak pertarungan kayak permainan kartu gitu Mas. Apalagi dia mainin masih bisa risak nih Mas. Aktor watak yang gak kalah sama si George Clooney nih Mas. Betul, betul. Punya sorok mata yang sangat tajam ya Mas ya. Nah, justru itu. Kalau dari judulnya kita pikir ini, ini bakalan mengenai film judi tentang penghitung kartu tuh kayak apa? Kayak film 21 atau istilahnya film-film gambling lainnya deh. Kan emang di mana kalau di dunia perjudian kartu, itu ada istilah itu orang yang menghitung kartu tuh, card counter. Dan itu memang istilahnya sebuah tindakan yang tidak diperbolehkan di sebuah kasino tuh. Nanti kalau bisa ketahuan nih bisa, istilahnya security pasti akan menangkap mereka tuh. Nah, ini dari judulnya nih, saya pribadi pun berpikir bahwa ini akan berfokus pada pertandingan judi. Nah, terus abis itu ternyata gimana Mas Ocing? Ternyata, jadi awalnya kan gue pikir ini permainan ala-ala ini Mas ya, gambler gitu ya. Permainan kartu, Las Vegas gitu lah. Apalagi aktornya ini si Oskar Isak kan. Oskar Isak kan, sesatu aktor watak tuh yang kalau sesatu yang sebenarnya tuh aktor yang namanya biasa-biasa aja sebenarnya Mas ya. Tapi dia tuh kalau kita lihat ketika dia main film tuh dia ada suatu magnet juga Mas. Kadang-kadang dia memiliki magnet juga Mas, film-filmnya Mas. Betul, bisa dibilang underrated ya. Setuju? Iya, setuju. Dia tipe orang yang mungkin nggak semua orang suka, tapi ketika orang sekali suka dia, acting dia, orang bisa suka gitu Mas. Jadi dia bisa berpengaruh ke dalam sebuah film Mas. Jadi, actingnya dia tuh bisa berpengaruh ke dalam keseluruhan film itu dinilai bagus atau nggak nih Mas. Oke. Dan di sini, di sini, ini menurut gue sih dia cukup membuktikan ya Mas ya. Di film ini Mas, Cut Counter ini menurut gue dia cukup membuktikan kapasitas dia sebagai seorang pria ya Mas ya. Ya, mengalami tuh kayak trauma ya Mas. Kalau gue lihat ya Mas ya, kayak punya penyesalan dalam hidup ya Mas ya. Kalau gue lihat ya, perjalanan penyesalan dalam hidup gitu Mas. Betul, betul. Ini film bios, ini ini nggak tau kenapa gue liat film ini Mas ya. Ini kayak film nih, auranya bioskop banget Mas ini Mas. Nggak tau apanya gitu ya Mas. Gue berdasarkan nih, film layaknya ditonton harusnya di bioskop nih Mas. Mungkin dari sinematografinya, pengambilan gambarnya, terus aura yang ingin dibawanya ya. Iya, betul. Auranya film bener-bener nih bioskop sejati banget menurut gue Mas. Tapi memang ini bukan film untuk semua orang nih Mas. Gue kasih tau dulu nih. Ini 100% bukan film untuk semua orang. Kenapa nih? 100%. Karena ini harus diraja seorang yang, menurut gue Mas ya, ini orang yang bener-bener harus menyukai tipe karakter film seperti ini Mas. Baru suka Mas. Bisa suka Mas gitu Mas. Oke. Temponya tuh lambat banget loh ini film. Temponya lambat, datar, terus terkesan gelap, terkesan kayak nggak ada harapan. Iya, kayak segala sesuatu kayak tidak ada harapan, kayak kelam gitu Mas ya. Kelam, terus berjalan datar dengan musik-musik latarnya juga ya. Ya cukup ini Mas, cukup menggambarkan film tersebut gitu, seolah-olah gitu Mas. Betul, betul. Nah ini ternyata ini film ini, kisahnya itu kan mengenai si Oscar Isaac itu bermain sebagai, kalau nggak salah itu sebagai Will ya, atau si Tilik yang namanya ya. Nah ini kan dulu, dulu itu sebagai pekerja atau tentara itu yang bertugas di sebuah penjara nih, penjara Abu Ghraib ya. Dimana penjara itu sepertinya itu untuk tersangka teroris nih, tersangka teroris yang belum tentu salah. Dan istilahnya gimana caranya para penjaga itu harus mengumpulkan informasi dengan cara apapun tuh. Istilahnya cara apapun itu benar-benar harafiah dengan cara apapun. Mau dipukulin, mau dipermalukan, mau istilahnya gebukin, mau istilahnya sampai akhirnya itu kan dia kan mengalami istilahnya trauma, atau istilahnya rasa bersalah ya, karena salah satu prisonernya itu nggak tahu apakah mati apa nggak tuh. Sampai akhir juga dia kan ngomong, saya nggak tahu nih maksudnya akhirnya gimana. Tapi itu membekas dan istilahnya benar-benar membuat satu dosa masa lalu yang menghantui dia setiap hari tuh. Nah, di satu sisi ini ada satu toko anak muda yang diperankan oleh si Tai Sheridan ini namanya si Kirk, Kirkwitsi katanya ya. Nah, dia ini ingin istilahnya membalas dendamkan kematian bapaknya nih. Bapaknya ini juga istilahnya merupakan pernah kerja di sana dan dibawa pimpinan sama tuh toko oleh Major John Gordo yang diperankan oleh Willem Dafoe tuh atasan yang sama dan akhirnya itu karena bekerja di sana ayahnya si Kirk itu jadi agak-agak mempunyai permasalahan kejiwaan yang suka mukul, suka nyiksa, akhirnya itu bunuh diri. Nah, si Kirk ini selalu hidup untuk membalas dendam. Nah, jadi ini kalau kita lihat nih seluruh film ini memang gelap karena yang satu ini termakan oleh istilahnya dosa masa lalu nih dihantui. Yang satu ini dikonsum, istilahnya hidupnya ini dikonsum dengan dendam atas kematian bapaknya dan atas itu saya merasa nih si Major ini nih bertanggung jawab atas bapaknya sehingga bapaknya juga nyiksa dia. Nah, ini benar-benar memang benar sih kata Mas Wacing ini, film ini memang temponya itu mungkin bukan lambat tapi benar-benar lambat ya Mas ya. Dan istilahnya benar-benar jangan harapkan ex-aksi yang dar-der-dor gitu, istilahnya itu nggak ada. Nah, terus yang Mas Wacing sendiri dapatkan apa nih? Ini sih menurut gue sih memang cerita sebuah fase kehidupan ya dari seseorang ya Mas, kalau menurut gue ya Mas ya. Jadi menurut gue cukup lambat tapi indah Mas, menurut gue Mas. Indahnya itu bukan karena simpatografinya, tapi karena kekuatan apa ya Mas ya, kalau kita amati secara mendalam ya, terutama ya film ini ya, dan kita nontonnya fokus ya, sepertinya tuh kita menemukan sebuah, sebuah kayak, kayak apa ya kita bilang ya Mas ya, kayak sebuah fase kehidupan. Fase kehidupan, fase kehidupan. Seseorang yang tergambarkan di si Oscar Isaac ini, yang kita sepanjang film tuh Mas ya, kita tuh nggak tahu arahnya sebenarnya kemana Mas, tapi kita berusaha untuk ngikutin, 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 dan akhirnya kayak kita membuat suatu konklusi jawaban Mas. Jadi tokoh yang paling sentral di sini memang si Oscar Isaac-nya ini Mas, Oscar Isaac, si Tiffany Hadis ini memang sebagai kayak temannya, tapi tuh nggak, kayak nggak, kalau kita perhatikan uniknya di sini Mas ya, perannya di sini yang paling penting adalah tuh si Oscar Isaac, tapi si Tiffany Hadis sebagai si Lalinda ya Mas ya. Betul. Iya ya, salah satu sponsor ya, sponsor dia ketika dia main RTT ya Mas ya. Sponsor ataupun manajer lah kita anggap ya. Iya, sponsor manajer dan dia jatuh hati juga, dan dia tuh sebenarnya tuh sama sekali tuh tidak dilibatkan. Jadi di satu sisi ketika dia bertemu si Lalinda ini Mas ya, dia tuh tidak dilibatkan ke dalam sebuah masalah dia Mas. Dia tuh melihat sebuah kehidupan yang, kalau gue bisa bayangin jadi seorang si Oscar Isaac ini Mas ya, dia jadi tuh ketika dia bertemu dengan temannya, salah satunya nih si Tiffany ini, sama si Kirk ya Mas ya, Kirk ini dia tuh kayak merasa hidupnya tuh sedikit risih Mas. Sebenarnya Mas, hidupnya tuh terasa lebih terisi sementara waktu gitu loh. Tapi di satu sisi ketika dia lagi ke kamar hotel, Mas perhatikan ya Mas ya, dia saking punya traumanya atau apa, jadi kan kalau Mas perhatikan di hotel tuh kayak dilipat-lipat gitu kan, kayak plastik-plastik gitu kan. Kain putih semua, betul. Iya, kain putih di ketik-ketik gitu ya Mas ya. Itu kan kayak seorang tuh kayak mengalami sebuah, itu ya Mas ya apa, masalah mental ya Mas ya, traumatik yang sangat mendalam dalam penyesalan hidupnya yang dia pernah terjadi dalam hidupnya, sampai seperti itu ya. Dan dia pernah di penjara juga kan Mas ya? Iya, akhirnya pernah di penjara, ya mungkin tuh sejak apa, yang abis dia melakukan kayak gitu tuh, di penjara, betul. Karena dia ada bukti foto-fotonya tuh, si Gordon-nya tuh malah selamat, malah tuh yang foto-foto itu yang kibatnya dia didakwas. Mas, tapi secara cepat aja Mas ya, secara cepat tergambarkan di dalam scene film tersebut ya. Jadi, sutradara ini si Power Shader nggak terlalu ngebahas hal tersebut. Ini kan kalau gue perhatikan ya, ini memang kayak nyindir tentang ini ya Mas ya, kebijaksanaan-kebijaksanaan politik Amerika kali Mas ya, dalam perang gitu ya, dalam perang. Betul, betul. Yang diundukin tuh, diunduk kayak mendalam gitu, dari jiwa seseorang gitu ya. Akibatnya tuh sampai berlapis-lapis tuh Mas. Sampai seorang anak yang harus kehilangan orang tuanya, seperti itu dengan caranya, banyak utang mati anaknya, jadi banyak masalah keuangan. Di balik motivasi dia, minta tolong si Oscar Isaac juga, menurut gue tuh secara humanis, dia tuh bener-bener tuh kayak, kita nebak-nebak, apa nih sebenernya nih, si Oscar Isaac ini, kenapa berniat untuk ngebantu si anak ini? Walaupun motivasinya, kita kan nggak tahu di awal kenapa gitu Mas. Dia merasa, untuk kayak menebus ya Mas ya, sedih daya tuh menebus ya, kalau mood gue ya Mas ya. Kayak penebusan dosa kali ya. Dengan dia membantu si anak ini. Dengan cara-cara yang awalnya ngagetin anaknya tersebut juga Mas ya. Iya. Sebenernya sih, gini, saya setuju nih, kata Mas Wacing itu, ini memang film ini kan, mungkin menyindir istilahnya kebijakan dari negeri sana, karena di sana itu, dulu itu ada yang disebut itu Guantanamo Bay penjara tuh, dimana memang kejadian itu, orang-orang yang diduga, diduga loh, baru diduga, tersangka teroris, istilahnya itu dengan, mungkin penampilan fisik, segala macam yang dicurigakan, itu tanpa apapun, istilahnya tiba-tiba ditarik, istilahnya ya di penjara di situ, ya istilahnya, ya selnya sangat kecil, tidak di apa, tidak diperlakukan secara manusiawi, dan ini yang menyindir juga kan, yang dibilang nih, wah ternyata itu prajurit-pulit prajuritnya itu, sambil nyiksa, sambil foto, sambil mempermalukan apa, tahanan sambil foto, nah itu yang akhirnya itu banyak sekali, para prajurit yang, istilahnya akhirnya itu, mendapat hukuman tuh, dari hak HAM ya, dari HAM nih, dan istilahnya ini yang dialami, oleh karakter dari Oscar Isaac, sedangkan atasannya itu ya, karena mereka udah tau, mereka gak bakal foto-foto kayak gitu tuh, dan mereka bebas nih, nah akhirnya itu, tadi itu kan Mas bilang, sebenarnya ini apakah si karakter si Oscar Isaac ini, si Philip ini, ingin penebusan, selain penebusan, dia melihat nih, bahwa si Kirk ini nih, di konsum, di konsum, istilahnya, jiwa raganya itu, dia apa, di, dimakan, ditelan, oleh dendam, yang gak akan bisa ngebawa, masa depannya yang indah, untuk si Kirk nih, karena dia tau nih, jadi si, si Oscar Isaac, tokonya ini, ingin mencoba, supaya menyelamatkan nih, dalam arti, dikasih kesibukan, si Philip ini, memberi kesibukan kepada si Kirk, ikut dia, siapa tau, oh lu kan banyak hutang nih, ya gue ajarin judi, istilahnya, lu jadi tim gue deh, nanti gue kasih gini, tapi, segala, segala usahanya itu, ternyata itu, tidak bisa nih, sampai ujung-ujung kan, dia kan ngancem kan, dalam arti kan, nih, gue kasih duit ini, lihat lu kembali ke ibu lu, dan itu, istilahnya lu lupakan lah, dendam-dendam itu, karena, dalam arti lu percuma, percuma tuh dalam arti, percuma lu dendam-dendam, seperti itu, dan secara logika, si majornya, si major Gordo, juga menurut gue sih, istilahnya, tanda kutip itu, ya salah gak salah, terhadap kematian, dari bapaknya si Kirk, karena, yang mengambil keputusan, untuk nyiksa, kan juga dia juga, bapaknya juga, seperti itu, jadi, jadi perubahan mentalnya itu, itu dia tuh, yang akhirnya melihat, si tiliknya itu, melihat, bahwa, ini si Kirk nih, istilahnya, harus di asu, atau istilahnya, harus diarahkan, ke jalan yang benar, seperti itu sih, selain, selain penebusan, dari istilahnya, dosanya dia, makanya itu, ketika dia lagi, bersama kedua orang itu, dia merasa tuh, hidupnya sedikit, lebih berwarna mas, itu mas, kesenangan, apa ya maksudnya tuh, hal yang berharga, dalam hidup dia tuh, ya dua orang itu kan, dia sempat ada sindir-sindiran kan, kapan kamu, terakhir bercinta, ada yang seperti itu kan, terus, dibalikin, kapan kamu bertemu orang tuamu, jadi lu gak dapet bahagia, gue juga gak dapet bahagia, sebenernya nih, kita sama-sama, islet kayak gitu mas, mengisi ruang kosong, iya, ruang kosong nih, ada dalam diri kita mas, kita jangan saling ini malah, kayak gitu, terus dia bener, mas, gue suka film yang kayak, dia ngajak ke dalam sebuah, perjalanan itu, sebenernya gue suka, aku pun tidak digambarkan secara gamblang, itu tipe-tipe film, gue juga suka tuh kayak gitu mas, dia dari Kotak, Las Vegas, Cleveland gitu ya, dia untuk mengisi, ruang kekosongan, masing-masing, sebenernya tuh si Ostersak, dia untuk mengisi, ruang kekosongan, dalam diri dia juga mas, betul, atau istilahnya dia berusaha, untuk membuka lembaran baru kali, kalau menurut gue sih ya, sebenernya membuka lembaran baru, tapi ditambah, dia mendapatkan sebuah, uang ya mas saya, dari permainan ini kan, dengan ada sponsor kan, uangnya jadi bertambah kan, dan dia punya kemampuan, yang cukup bagus kan, membaca sebuah kartu kan, masukkan dia mainnya, kalau sih blackjack ya mas ya, blackjack betul, blackjack, poker, dan lain-lain, poker, blackjack, yang kata dia tuh, yang dia mainkan tuh adalah, tergantung bener-bener, ketampilan manusia, bukan melawan, istilahnya bukan melawan, mesin gitu mas, istilahnya mas, dia kan sebalik kan, yang dia tampilkan itu, adalah kita berhadapan, sama lawan kita, murni gitu, bukan karena ada mesin, atau komputer gitu mas, dia bilang kan, jadi dia bener-bener, mempergambung kemampuan dia itu kan, yang dia, menang terus kan, terus duit tuh mas, dari, koin-koinnya itu mas. Dan lucunya sih, kalau menurut gue sih, dia bermain itu, bukan untuk duit sih, bahkan kan, pas waktu si, apa si Lalinda bilang, nih, kita dapat sponsor, yang penting lu pakai bajunya dia nih, istilahnya nih, pakai baju, yang ada tulisannya dia, terus dia agak, agak tersinggung, agak, agak menolak loh, lu gak kenal gue, gue sih, gue bukan itu istilahnya, dan istilahnya bukan soal duit menang kalah, atau duit sponsor, jadi istilahnya, mungkin aja dia menang ini, untuk mengisi istilahnya, apa, dia bermain itu, untuk mengisi kekosongannya itu tuh, karena selama di penjara, dia belajarnya kan belajar itu tuh, belajar ngitung kartu, dan istilahnya, sakit rasa bersalahnya pun, dia kan, nyari gara-gara, biar disiksa, biar dipukul sama, sesama, apa, orang yang penjara, Napi ya, itu untuk menebus rasa bersalah dia, waktu itu. Lalu, menulis dengan, buku harian dia, terus dia di film ini, juga banyak narasi-narasi, dia ngomong dalam hati ya, mas ya, ini film nih, ceritanya cukup, kompleks, dan dalam ya mas, ini, cukup dalam sih filmnya sih mas, dan ini sekali lagi, bukan film untuk semua orang nih, apalagi, ini ujian pertama nih, sengajam saya, awal mas, gue aja awal sempat, sempat, sejujurnya tuh, sempat bingung, bertanya-tanya nih filmnya kok, agak sempat, tapi setelah gue deh, lewatin sengajam itu, malah gue, dongakin pala ya, dongakin pala, nontonnya lebih serius, dan akhirnya gue mungkin, bisa mengambil nilai-nilai, dari film ini sih mas. Nah, sekarang nih mas, dari mas watching sendiri itu, melihat dua hal, yang disampaikan disini adalah, yang pertama adalah dendam, yang kedua adalah, rasa bersalah, di masa lalu. Kalau mas watching itu, menurut mas watching ini, dua hal ini, di dalam kehidupan, gimana nih? Itu, soalnya dia, berlapis-lapis sih mas, bisa gue bilang mas, dendamnya tuh, bukan sekedar dendamnya, dia tuh kayak sudah, kayak, tergoncang dia, punya mental, yang menurut gue ya sih, itu ya, si Oscar Ishak, dibalik, tatapan dingin ya, kita lihat ya, semua, apapun yang dia lakukan, kan sekilas, dia, penuh misteri mas, sampai si Tiffany Hadis pun, si Lalinda pun, tahu dia ini, orang yang bisa ditebak mas, tertutup juga, atau kan negatif, kita tuh, yaudah jalanin aja, yang saat ini terjadi gitu, istilahnya, dia juga, dia bilang sama si itu loh, si Kirk itu, waktu, si itu lagi main, waktu dia ngobrol berdua gitu mas, tentang karakter si Oscar Ishak ini mas, dan itu tergambarkan dengan baik mas, di layar mas, itu actingnya bagus mas dia mas, actingnya bagus, dan pertanyaan si mas, yang dendam dan penyesalan ya mas ya, dosa masa lalu, dendam dan dosa masa lalu, dan dendam sih komut gue dalam film ini, apalagi ditunjang, makanya mas, segala sesuatu ya, ketika kita, masih menyimpan sebuah dendam ya, apalagi tuh, udah menyangkut, kayak harga diri, terus juga, kesehatan mental kita, kehidupan kita bener-bener terlewatkan, masa-masa yang harusnya, masa ibatnya si Kirk nyindir, untuk kita sudah bisa bercinta, dan lain-lain ya mas gitu ya, itu apalagi kalau ada pemicunya mas, ada trigger ya mas ya, pemicunya tuh, bukan berarti harus, negatif mas, ionnya tuh, bukan berarti harus negatif mas, buktinya kan, dengan kehadiran si Tiffany Hadis aja, yang kelihatannya positif-positif aja, dan tidak menjerumuskan, tapi semakin, membuat tuh si Oscar Risak, atau mungkin feeling gue, dia tambah yakin mas, tambah yakin, walaupun dibalik, dia ingin menolong si itu mas, ya si Kirk ya mas ya, ditambah ketika dia lagi, keibatnya pertemuannya dengan si anak muda ini mas, yang semakin dia makin, dendamnya tuh makin, semakin pengen terjadi gitu mas, jadi dia apalagi diceritain, bapaknya jadi ibu mundiri, anaknya jadi banyak utang seperti ini, tapi dia tetap ada sisi positif, yaitu dia gak mau, ini anak jatuh ke dalam, masa depannya tuh yang lebih suram gitu, jadi bahaya loh, ketika dia bilang, lu nih gue balikin segini-segini, gue udah pelajari, mama lu, juga banyak utang, terus seperti ini nih, gue kayak segini, lu sebenernya bener hidup, kalau lu gak jalanin yang gue bilang, ini gak ada kata tolak ya, jadi ini harus, tidak ada kata menolak, dan si itu juga, si cowok itu, mungkin digebuk dengan uang seperti itu, akhirnya bukan soal uang juga, dia karena tersadar, dia mungkin ya, mungkin ya emang kehidupannya, mungkin emang lebih baik, ketika dia tuh, gak seperti ini gitu, luntang-luntung, dikejar-kejar hutang, kuliahnya juga bermasalah, orang tua juga gak tau kemana gitu mas, tergambarkan sih mas, jadi kalau emang sifat seseorang, atau manusia tuh, kalau sudah masuk ke dalam, sisi mental, udah kena, memang, salah satu penembusan dosanya, mungkin yang akan dilakukan, seperti si Oscar Isaac itu mas, dia tuh, merasa, kok gueat dari itu ya, dari ketika di adegan sama si itu mas ya, si Green Goblin itu ya, siapa? William the Fool, Green Goblin, dengan apa yang dilakukan, secara tersirat itu mas ya, yang tidak tersirat ya, di layar ya, tapi tau dia berdarah-darah itu mas ya, terus dia telefon, dia tuh kayak, sudah impas berasa mas, kayaknya mas, bahaya atau seperti itu mas. Cuman sebenarnya sih, kalau si karakter si William Tillich ini, atau si yang diberangkan oleh Oscar Isaac, sebenarnya itu, dia itu ingin membuka lembaran baru sih, dalam arti, walaupun dia ini dihantui, atau isinya selalu mimpi buruk, akan masa lalunya nih, dalam arti, ataupun dia ini berusaha, isinya menghukum diri sendiri, dengan cara apapun juga, isinya entah itu, ya dengan cara apapun juga, dia berusaha menghukum diri sendiri, namun kayaknya dia berusaha nih, berusaha untuk, yaudah kita coba hidup baru nih, terutama setelah dia ketemu Lalinda, Lalinda itu mungkin bisa bilang itu, bagi saya pribadi nih, kalau melihat Lalinda ini, di sini itu bagaikan satu harapan baru nih, buat isinya satu cahaya, isinya setitik cahaya aja nih, di dalam kekelaman, di dalam kehidupannya si Tilik selama ini nih, dan dia sebenarnya udah mulai lancar tuh, habis itu diingat kan pas waktu dia, apa dikasih si Kirk itu, isinya video call, isinya segitu, dia kayaknya udah, wah udahlah, kalau gitu nih, kita udah, masa lalu gue ini udah gak ini, jadi dia ini udah melupakan si Gordo, atau si Green Goblin itu, si Wilhelm Dafu, tapi ternyata itu, si Kirk itu tetap mencari, dan istilahnya si Gordo, dan misinya gagal dan mati, nah itu dia, itu yang membuat istilahnya dia jadi, jadi kacau, dalam arti lebih kacau lagi, nah itu sih, itu sih yang disayangkan, itu kayak kebakaran nih, mati itu ditembak, si Gordonya, eh sih itu si Kirknya, Kirknya kan berusaha nembak si Gordo, tapi gagal, terus si Gordonya nembak si Kirk, mati, nah itu dia, jadi si, sedangkan pas waktu masuk berita, kesalnya itu si Kirk ini, dia pencuri, pencuri yang itu ya, tapi kan dia ditampilkan lewat berita itu, masih dengar, terus dia tutup itunya ya, tutup layarnya ya, laptopnya itu kan mas, nah itu sih, istilahnya si Tilik, jadi istilahnya, tanda kutip itu, jadi emosinya itu, kebakaran lagi, dalam arti ya, kayak dulu itu ya, si Gordo ini adalah tipe orang yang lolos, ya lolos secara hukum, waktu dia bisa mimpin di penjara tersebut lolos, gak kena hukum HAM, terus disini juga dianggap itu, si Gordo itu sebagai korban, karena pencuri masuk, dan istilahnya si Kirk itu, benar-benar disiarkan sebagai penjahat, istilahnya kalau di itu, dan itu yang membuat si Tilik istilahnya, jadi marah sih, dan itu memang, istilahnya cukup ini sih, cukup tragis sih, si Kirk yang berusaha untuk, mengungkapkan kebenaran, dengan balas dendam, dan mengungkapkan kebenaran, akhirnya disorot menjadi seorang kriminal, itu benar-benar tragis sih. Kalian gak sih Kirk mas, dengan hinduwan si Oscar Isaac kan sudah bilang, lu kok hidup yang benar, tapi ternyata dengan uang yang dia miliki, dia berusaha untuk, misalnya membeli pistol, terus berusaha untuk nyamperin si Gordon, gimana mas? Menurut gue sih, kalau salah, salah, tapi, secara salah apa enggaknya nih, secara salah apa enggaknya, dia itu salah, tapi kalau kita lihat itu secara, karena dia udah tadi itu, ganggu, kita ngomong udah, secara mental, secara mental itu, udah trauma, dipukulin bapaknya, terus ngeliat bapaknya bunuh diri, maknya main kabur aja, dia nampak sih kan, ada satu sisi, siapa nih yang perlu, misalnya gue salahkan ya, si Gordo, karena dia kan tau nih, bapaknya itu, menjadi kejam, tukang pukul istri, tukang pukul anak, terus abis itu bunuh diri, ya karena waktu itu, diasuh oleh si Gordo, seperti itu. Ada waktu dia, waktu dia pertama ketemu itu, di kayak di itu mas ya, kayak di seminar. Seminar ya. Betul, nah itu dia tuh, itu digambarkan, yang tadi itu, yang cukup tragis, menggambarkan kenyataan nih, dalam arti, ya ini tipe orang, yang bisa, istilahnya bisa lolos dari hukum, dan malah, istilahnya terkenal menjadi, jadi pembicara-pembicara yang, istilahnya yang, kesannya yang baik-baik, masa lalu itu, nggak dikutakatik. Sedangkan kayak si William, si Tilik itu ya, si Tilik itu ya, akhirnya kan karena bawahan, ya masalah sendiri sih, karena foto segala macem, itu akhirnya kan dia ketena tuh, sedangkan atasan-atasan, yang tidak ada bukti, otentik, nggak bakal bisa kena. Dan kita sebagai penonton, diajak kenebak ya mas ya, sebenarnya tuh tujuan mereka tuh, menonton seminar ya si, si siapa namanya? Si Gordo. Si Gordo juga kita, sebenarnya tuh bagi penonton tuh kayak, biar menerka-nerka sendiri sebenarnya mas ya. Bener gak? Betulnya. Cica tuh kayak diajak menerka juga sebenarnya kan, cuman itu mereka berdua ini awalnya ngapain nih, kok bisa ketemu di seminar, terus tujuan mereka ikut seminar ini apa. Karena kan kilasan-kilasan masa lalunya itu kan, diperlihatkan sedikit-sedikit, dan bahkan itu nggak gamblang, yang awal itu diperlihatkan penjara itu, kita bingung, ini siapa? Apa si Tilik ini dulu pernah jadi orang yang di penjara, salah satu korban yang ditelanjangi, yang dipukulin. Iya, betul-betul. Bener, dalam arti yang mas Wocing nonton itu, yang mas Wocing sempat ngomong ke saya, ini sebenarnya itu dia ini, si Tilik ini di penjara ya. Itu juga hal itu yang saya perhatikan seksama itu, ini si Tilik bukan ya, yang dipukulin, yang ditarik, tapi itu kan yang akhirnya saya bilang, itu nanti di tengah-tengah tuh pasti ada jawabannya kok. Karena itu pinter tuh. Jadi kita selama ini, selama nonton dari awal itu bingung nih, ini apa sih yang terjadi? Sebenarnya itu apakah itu cuma halusinasi dia, atau bener-bener trauma masa lalu, kalaupun trauma masa lalu, dia ini sebagai korban, apa sebagai pelaku? Nah itu kan jadi kita bingung tuh. Awalnya kita... kan yang di awal itu ketika dia lagi ada di penjara tuh, yang di awal-awal tuh ada adegan yang bener-bener dia habis bunuh si itu mas, si Gordo itu mas, kilas balik ya mas. Kalau gue tangkep ya, dari dia cara nulis diarinya itu ada sekali momen tuh, ketika adegan pertama menit kelima gitu, terus ketika ending tuh dia juga lagi sambil nulis juga, akhirnya dipanggilkan tuh adanya tamu tuh mau datang. Jadi kira sekali gitu ya? Iya, tersebutnya juga seperti, jadi memang dia ibatnya dipenjara dua kali kan, karena hal itu. Yang penjara pertama itu karena yang kasus pertama, di mana HAM itu mulai masuk ke penjara tersebut tuh, jadi para penjaga itu diadili, yang kedua ya itu. Dan istilahnya ya tadi itu, yang terakhir pun dia sengaja nelpon, nelpon polisi, bukan kabur. Iya betul, itu makanya gue udah tuh kayak orang sudah terlempiaskan dendam mas gitu mas, dengan budaya darah, dengan budaya tubuh itu, dia kayak udah puas gitu, terus berasa impas nih, revents is one-one gitu loh. Walaupun itu kan otomatis kan, kemungkinan hukuman seumur hidup kali ya, soalnya pembunuhan terencana itu, atau bahkan bisa hukuman mati tuh, kalau kayak gitu. Sayang ya. Jadi dia memang, jadi dia istilahnya itu memang, mungkin melihat bahwa dia itu udah gak ada masa depan lagi, walaupun sebenarnya itu, di ending pun, si Tiffany pun, Lalinda itu, tetap jenguk dia. Expressinya datar-datar aja ya. Expressinya kita biar mendebak-debak sebagai penonton, expressinya dia kayak, kayak muka kayak kaget, tapi dia menjulurkan masing-masing tangan, kayak tetap connected. Tetap connected, tapi dipisahkan oleh sebuah kaca, kaca tipis sih. Film ini nih, film bioskop sejati mas, gak tau kenapa gue berasa mas, ini kayaknya emang cocoknya ditonton, gue bayangin tuh nuansa-nuansanya tuh, dialognya, scenes-nya tuh mas, itu cocok, aura bioskop banget mas ini mas. Betul gak sih? Betul-betul. Apalagi misalkan gue bayangin tuh, kalau misalkan bioskop lagi dingin-dingin, sepi, yang nonton jarang, wah nonton suasana kelam, itu dinginnya itu dia merasuk sampai ke tulang kali ya. Iya, ini film nih, cocok banget kalau di bioskop gue udah bayangin nontonnya mas. Nah, kalau... Pasti mungkin ketika di bioskop ya mas, saya dari 100 orang mungkin... Ada yang keluar gak? 50 orang udah keluar dulu baru sengaja mas. Ini film apa sih gitu bingung ya. Nah, sekarang ini kalau dari posternya, dari poster yang kartu-kartu, atau bisa itu menurut mas itu cocok gak? Ya, tapi mungkin ada secara filosofinya, mungkin ada artinya juga kali ya mas. Kan karton, mungkin bagian dari sebuah, misalnya dia kalah dulu, strategi, akhirnya dia bisa memenangkan gitu ibaratnya mungkin ya mas ya. Dan falsafah hidupnya mungkin bisa masuk juga semuanya mas, tapi secara permainan kartu ya sedikit mengecoh sedikit lah, menurut gue lah. Tapi benar sih, secara ini mungkin filosofinya yang sempat dia ngomong kan, dalam permainan kartu itu bukan soal kita langsung menang, tapi itu bukan menang langsung targetnya. Tapi kita ini di dalam permainan kartu, ya pasti nanti ada kita kalah, kita harus tahu kapan kita kalah. Dan ada satu momen di mana ya kita menang, seperti itu. Dan itu memang membutuhkan keahlian dari diri sendiri, bukan keberuntungan, ataupun bukan satu mujijat, istilahnya gitu ya. Kan dia sempat ngomong kayak gitu. Itu semuanya itu berdasarkan keahlian mereka, dan dalam perhitungan nih, dalam keahlian, dalam memperhitungkan segala sesuatu. Dan ini yang terjadi di dalam istilahnya kehidupan dia nih, misinya dia untuk akhirnya itu balas dendam, ataupun misinya dia berusaha untuk memperbaiki hidupnya si Kirk. Dia kan memperbaiki hidupnya Kirk kan dengan mengumpulkan duit, terus habis itu dengan mencari nomor kontak dari ibunya, yang si Kirk pun nggak tahu tuh ibunya di mana, istilahnya kan. Lu bayangin aja tuh, si Tilik ini bisa menemukan ibunya dalam arti. Jadi ini menurut gue sih falsafanya memang ada nih. Cuman bagi beberapa orang, memang dari poster, dari judul, agak-agak mungkin tertipu ya, karena pikir itu, ini permainan judi nih istilahnya. Kalau misalkan kalau disuruh Mas Watching, suruh ganti judul, judul apa nih Mas yang cocok? judul yang cocok tuh film ini, mungkin kayak The Prisoners kali sih Mas ya, bisa nggak? Prisoners ya? Prisoners of life? Atau The Prisoners cocok juga dalam arti? The Avenger? Pembalas dendam? Avens? Betul. Soalnya, Card Counter tuh bikin kita tuh sekaligus nebak-nebak Mas, sepanjang film itu Mas, sampai akhirnya Mas. Bahkan kita nggak tahu apa yang terjadi kan, ketika dia mau ngasih uang ke si itu kan, ke si Kirk. Kayaknya kita sebenarnya nebak-nebak, wah ini mau diapain si Kirk nih? Betul, betul. Tiba-tiba si Oscar yang awalnya tenang tuh dengan langsung penggambaran karakternya tuh sangat garang nih, ketika dia bener-bener lagi serius gitu Mas. Keren sih filmnya sih, bukan keren nih Mas, itu suatu dimensi yang berbeda yang lagi kita tonton nih Mas, yang gue tonton. Terus para pemainnya nggak oke-oke semua ya? Iya, semua bagus sih. Peran-perannya bagus. Sesuai dengan itu ya? Musiknya bagus. Musiknya bagus semua, betul-betul. Terus pas suasana baik itu yang dalam arti kesendirian dia di dalam hotel, itu kayaknya tuh pas di rumahnya si Gordo, Gordo juga semuanya dibalut pakai kain putih juga ya? Enggak nggak? Gelap sih Mas ya, yang gue liat ya masih rumah itu dia nggak nyanyi lampu loh itu loh. Dia seduduk, dia nggak nyanyi lampu sih. Gue sih nggak terlalu fokus. Tapi gue aja sampai liat tuh, dia megang pistolnya ketika dia udah agak deket, gue baru ngas tuh, dia megang pistol. Mari Gordo kita ke kamar, itu serem loh kata-kata loh Mas. Mari Gordo, kita ke kamar sebelah, kita lakukan apa yang pernah kamu lakukan gitu. Betul. Pilihannya, kalau lu sebagai Gordo, mendingan kita tembak mati langsung, apa ikut ke kamar? Gimana Mas? Gari-gari. Kalau di Gordo-nya ditampilkan juga pintar lagi, nggak kelihatan tua, nggak kelihatan apa, jadi di sana samar-samar tuh Mas. Betul-betul. Dan dingin juga ya? Udah keluar, udah berdarah-darah dengan kayak dagingnya di mana-mana tuh Mas. Soal itu pasti gitu. Ini si eksekutif produsernya sih, Martin Sorcerce ya Mas ya? Betul. Ini salah satunya ini si Martin Sorcerce nih. Eksekutif produsernya nih. Awakin semua nih Mas. Martin Sorcerce kan udah 79, eh tahun 42 berarti 79 ya. Eh, 42 itu berarti 79 Mas. Dia tuh 40. Seder 46. 77. Iya, ini benar nih. Dalam arti emang, emang kan si Paul kan juga waktu itu kayaknya yang penulis, penulis teksi driver juga ya, kalau nggak salah ya. Iya, gantian di teksi driver. Kalau pikirnya emang kan kita sudut pandangnya, kita pakai orang seseorang nih yang, ini maksudnya mas, seseorang yang penulisnya kan juga dia kan nih, si Paul Syeda. Jadi, sudut pandangnya sedikit, sedikit apa ya, klasik ya, tapi ya cukup, bagi gue sih cukup bisa diterima sih film ini sih Mas. Pola apa ya, pola penyutradarannya emang unik sih ini sih. Betul. Dia istilahnya kayaknya mengambil waktu untuk istilahnya menceritakannya ya. Jadi nggak langsung tutup poin. Dia semangat. Tempo yang sangat lambat, tapi cukup berkesan Mas. Ini juga nama kan si William Dafoe emang kayaknya udah langganan dia juga nih. Di beberapa filmnya dia nih, si Paul Syeda nih. Nah, dia juga nulis teksi driver, Raging Bull, The Last Temptation of Christ, terus abis itu Bring Out of the Dead. Ini emang kayaknya udah langganan-langganan sama si William Dafoe, American Gigolo juga, dia juga yang nulis dan yang ini, Dying of the Light, dia juga yang nulis. dan emang sih nih apa, kalau dilihat dari apa, dari jejak rekam ini, ya udah kurang lebih udah bisa ngeraba, ini film media akan seperti apa nih. Yang film terakhir tuh yang First 2017 tuh, gue udah nonton tapi gue lupa. First Reform. First Reform ya. Kalau salah gue buat di story, waktu itu gue enggak bagus film, itu gue udah lupa jujur sih. Filmnya sih. Itu si Ethan Hawke ya? Ethan Hawke ya. Oke, oke. Nah, kalau digambarkan sebagai makanan, film ini sebagai apa nih? Kalau makanan nih mungkin ya, ini film mungkin kayak permen karep kali mas. Gimana, gimana? gigitnya kayak lama, gigitnya kayak lama, habisnya lama, tapi kayaknya ujung-ujungnya tuh enak gitu, kita bisa pung, percaya gitu. Makin lama, makin enak ya. Pas pertama-tama kita gigit kan agak keras ya. Pas kita gigit nih, agak keras misalnya kan. Agak pasti. Gak bisa dibikin balon. Dan misalnya kita merasa, ini sebenarnya ini permen apa sih? Misalnya kita gigit pelan-pelan, tapi lama-lama itu udah mulai lembek, kalau udah mulai ini, baru mulai berasa kenikmatannya ya. Oke, oke. Nah, overall untuk film ini, ditonton atau disana dilewati dan kenapa? Jadi kalian kalau main suatu dimensi nonton film yang sedikit berbeda ya nih, yang bisa gue bilang adalah aura bioskop sejati mas ini mas. Kalian mau nonton aura bioskop sejati, ceritanya kalian ikutin aja. Ikutin aja, gak usah terlalu baik mikir nih, kok gini, kok lambat, kok ini gak ada aksinya, kok ini gak ada adegan. tempoh dalam dunia perjudian di meja judi itu jangan. Kita ikutin aja alurnya, ikutin alurnya, nikmatin, enjoy the seat, yaudah. Terus juga sebuah konklusi, mungkin bisa banyak diskusi untuk film ini juga mas, untuk konklusi-konklusi atau endingnya film ini mas. Jadi banyak pelajaran hidup juga, sebenarnya tuh kalau buat pelajaran hidup mungkin, ya namanya, kita gak boleh bilang juga sih ya, namanya dendam tuh memang namanya itu udah-udah merusak mental ya, namanya juga, ya tapi, beneran ya mas ya, jangan sampai ada yang bikin ini mas, maksudnya tuh, kayak mas bilang kan dia sebenarnya kan mau berusaha ada suatu secerca harapan dengan kehadiran sila linda ini ya, seorang yang mungkin bisa membuka lembaran baru dalam hidupnya, tapi ya tematik-tematiknya, atau tematik-tematiknya tuh selalu ada, contoh secret yang dia diharap, dengan kedatang linda, dia bisa menemulai hidup baru, dengan kedatang secret juga, dia mau kayak merubah hidup seseorang jadi lebih baik, tapi kenyataan lah, apa sih tuh, sebuah kenyataan atau sebuah buah kejadian, akhirnya tuh mematik dia lagi untuk, yaudah gue selesai sekalian deh. Istilah kata dia juga udah merasa, yaudah, nanti ternyata itu gak ada, istilahnya gak ada sesuatu yang baik, yang di depan gue, walaupun linda itu masih, maksudnya masih jadi pabahan pertimbangan di awal, yang dia mau melakukan itu sebenarnya. Nah itu dia, pas yang dia di meja judi kan, dia kan gak setengah konsentrasi dalam berjudinya kan, karena dia mikir, yang di finalnya itu kan, karena dia penuh pertimbangan, dalam arti apakah dia akan membalaskan kematian si Kirk, atau dia istilahnya mendingan yaudah lupakan, berjalan istilahnya dengan kehidupan barunya bersama Lalinda. Yang harusnya sebenarnya itu tadi itu. Sebenarnya sih dua orang ini menurut gue ini sudah termakan, sudah dikonsum oleh tadi dua tadi tuh, baik itu dendam, ataupun istilahnya dosa masa lalu. Kalau misalkan kalau bayangin nih, kalau mereka itu tidak terbawa, atau tidak istilahnya tidak termakan oleh dua hal itu, si Kirk akan pulang berusaha memperbaiki hidupnya, mungkin rehabilitasi segala macam bersama ibunya. Kan sebenarnya itu kan hal yang menjanjikan, sedangkan si Tilik itu bersama Lalinda, misalnya menjadi pasangan kekasih, menikam, dan misalnya... Sebenarnya itu dua orang ini mempunyai istilahnya pilihan sih, tapi tadi itu di satu sisi ya, kita nggak bisa nyalain mereka juga, karena mereka itu sudah ada istilahnya traumatik-traumatik, atau istilahnya ada sesuatu yang membekas secara mental mereka sih. Terkadang kita harus percaya juga sama-sama ini mas, destiny mas. Benar, nasib juga sih. Garisan nasib. Ya tadi itu, dalam arti ya mungkin si Tilik itu udah merasa, kayaknya gue udah berusaha untuk memperbaiki hidup gue, dan memperbaiki si Kirk, kok tetap ujung-ujungnya gue harus dibawa sama ke Gordo lagi, Gordo lagi, dalam arti apakah ini udah nasib gue harus, mungkin ya itu pas dia main kartu lagi mikir, apa ini emang nasib gue emang harus berhadapan dengan Gordo, dengan masa lalu gue, gue isanya harus selesaikan, gue udah berusaha loh, udah berusaha menolong si Kirk, udah berusaha, katanya kan si Kirk kan pesen ke dia ini, lu ini harus deketin lalinda, ngungkapin perasaan lu, gue udah lakukan. Tapi kok ujung-ujungnya kayak gini. Ya mungkin itu, kata mas Orjeng itu yang disebut isanya, kadang-kadang itu ya destiny atau nasib itu, kita nggak tahu arah jalannya itu, apa udah jadi suratan dia, seperti itu sih. Ini kok kita jadi sedih ya? Kebawa. Jadi kejadian ini sama kayak gue nih mas, ada sedikit Gordo nih sama kayak gue dikit mas. Kenapa gimana? Kayak waktu nyokap gue tuh mas, nyokap gue kemarin dinggal ya, gue tuh ada beberapa tuh kayak nyalahin beberapa hal sebenarnya mas. Kayak gitu sebenarnya mas. Ini gue kayak sifatnya nih kayak si ini nih sebenarnya nih, kayak si siapa nih, litilik dikit nih sebenarnya. Tapi yaudahlah coba, semoga nggak ada pematiknya ya. Jangan, jangan, jangan. Jangan, jangan. Jangan sampai, jangan sampai. Waktu itu sempat, emang sempat sih. Jangan. Kalaupun misalkan, kalau misalkan kalau gitu, butuh pertolongan profesional, harus segera menghubungi yang profesional, seperti itu. Oke, oke, oke. Jadi, tetap bagi mereka yang pengen mencoba nonton, tetap nonton. Cuma ya tadi itu, butuh kesabaran. Dan ini memang seperti kata mas watching, saya setuju, ini ibaratnya itu seperti permenkaran. Yang awal mungkin ibaratnya keras, terus istilahnya agak kayak ada rasa-rasa sagu ya, misalnya ya. Sagu putih-putih. Sagu putih-putihnya itu, itu rasanya kok ini apa nih, kurang nyaman nih. Tapi semakin digigit, semakin enak. Bahkan kadang-kadang itu, waktu kecil itu, kita suka ngisipin, kayaknya ketelan gitu. Karena saking nikmatnya, pas udah sampe ujung. Akhirnya tuh di ujung, kita gedein, terus kita bunyiin, tak gitu mas. Puas ya akhirnya. Oke lah, film ini kelam oke, tapi oke lah. Gaya penceritanya beda sih, menurutku sih mas. Terus juga di sini, dia juga bilang loh mas, I Hate Black, apa ya dia bilang ya, celebrity apa tuh mas, dia bilang tuh mas. Jadi dia istilahnya tuh, kayak ngamut nampilin tuh, film-film tuh, gak mau seperti film-film tuh, yang kayak nampilin tuh, ketegangan dari sisi permainan ininya mas, meja judinya tuh mas. Dia bilang I Hate, apa ya, I Hate Celebrity Blackjack, atau apa deh, kayak gitu-gitu deh. Oh, itu ya City League-nya ya. Iya, bilang gitu. Pas waktu si Roke tuh nanya, kenapa lu gak apa gitu. Nah justru itu, si City League ini, tadi itu, bermain kartu itu, bukan mencari popularitas, bukan mencari isinya, mencari famous, bukan. Dan serunya tuh gak mah, perhatikan gak mah, serunya tuh pas, ketika mereka udah habis main, dengan adegan sebentar tuh, tau-tau mereka tuh, serunya tuh, gue berapa kali, tiga-empat kali tuh ya, melihat mereka tuh bertiga keluar, dari gedung tersebut, terus minum, mau pesen apa, santai. Santai, enak, jadi dibuat santai, jadi ibuatnya permainan tuh, dia bener-bener bawa santai semua, gak sampai yang gimana-gimana ya mas ya. Karena tadi itu, konsep pikiran dia itu, dalam permainan, ya pasti ada kalah, ada menang, jadi istilahnya, dia itu udah-udah tau nih, dalam arti, udah dalam fase, gak ngoyo menang, karena dia tau, dalam permainan itu, butuh kesabaran, dimana saat lu kalah, lu harus terima kekalahan, nanti ada satu titik, lu menang itu golnya. Dan mereka kayaknya menyindir, apa ya, kalau gue lihat ya, kayak menyindir tuh kayak, sistem perjudian tuh yang, non-komersil, mas, yang kayak gini mas, maksudnya tuh, yang di Amerika kali mungkin ya, jadi tuh, terasa menjemukan permainan ini, sebenarnya mas, perhatikan gak, ada orang yang lagi, pakai penutup kepala, dengan gaya apa, gaya apa, tapi ya, dengan tanpa ekspresi, apa ya, toto, ikut, nah udah, kayak itu aja mas, apa, kayak, kayak, ya begitu-begitu aja gitu loh, sebenarnya gak ada yang menarik gitu, sebenarnya, dari sisi permainan tersebut, memuaskan, just money, rohani aja. Betul, jadi bukan kayak, film God of Gambler, yang penuh dengan, aksi-aksi dalam, main kartunya. Iya, ini kayaknya dilihat nih, sebenarnya ini membosankan, permainannya gitu mas, dia menggambarkan, permainan gini sebenarnya membosankan, karena dia buat menghabiskan, kayak waktu luang dia, atau dia gak, emang gak ada motivasi, yang gimana-gimana, untuk kayaknya buat, menelatih, mengasa kahlian dia aja mas, saya selesai ya, saya terus mendapatkan uang, untuk membantu secret juga kan. Mungkin ibarat kata itu, supaya membumi kali, ibarat kata kayak film, misalnya kita kalau, nonton film, Queen Gambit kan, kesannya catur seru nih, tapi kalau kita nontonin, pertandingan catur beneran, mungkin aja kita bisa tidur kali, maksudnya dalam nanti, kalau bener-bener gak suka. Kebalikannya dari Queen Gambit sih, kelihatannya seru waktu kita nonton, tapi kalau yang si card counter ini, the card counter ini, seolah-olah tuh yang menjemukan mas, yang yaudahlah, menang gitu, ikut. maksudnya itu, maksud saya itu, ya ini, saya membumi ya, ini permainan kartunya kayak gini, bukan yang suruh-suruh, misalnya kamera, di zoom ke mukanya, zoom ke kartunya, bukan kayak gitu, sama kayak Queen Gambit. panjang. Berasa gak, kalau di film kartu kan, pasti ada adegan tuh yang 5 detik, dia mikir panjang, mikir panjang, terus abis itu ngeliat ke mata musuhnya, ada keringatnya, gitu ya. Gak ada di sini, itu gak cuma bilang, yaudah ikut, udah, ambil dia raut biotnya gitu, gitu, santai aja dia ngambil gini-gini mas, taruhnya mas. Gak usah-usah lempar gitu, gak usah lempar gimana, yang terlalu gitu ya. Ada satu adegan tuh yang, bartender atau apa tuh, ngasihnya juga, ya seadanya nih, kayak gini, udah lu menang buat lu, ada sekali gitu tuh. Betul, cuma dikasih, digeser gitu doang semua, jadi, ya tadi itu, gak, ya dalam arti mungkin, ingin membumi, ya ini dia nih, permainan kartunya kayak gini, ya ini yang akan lu lihat, misalkan kalau lu ke Las Vegas, pertandingan kartu kayak gini, sama kayak misalkan, kalau kita nonton pertandingan catur, kayak di TV, ya pertandingan catur sebenarnya kayak gitu, gak ada dia mikir, di zoom gitu, seperti itu ya, tenang-tenang aja, dan orangnya biasa-biasa aja, gak keringetan, gak panik, gak bisa gigitin. Ada sekali, ada salah satu scene tuh, yang bener-bener tuh, permainannya tuh, sampai dempet-dempetan, masih batet tuh, sampai meja ini, meja deket banget, jaraknya kayak, semeraut banget tuh. Yang pertama itu ya. Iya. Tapi tuh senang sini, ada kayak tema, perjalanan juga mas, walaupun emang sebentar-sebentar, di mobil kan ada, dialog-dialog ya, dua road trip-nya juga ada, ya gue, ketika Stephanie cuma kasih tau, nanti ketemu ke level-an, terus mereka jembut penuh kebahagiaan, terus kenalin gitu loh. Dengan muka si, si Kruk itu, juga actingnya, si Tia Seridan tuh, si Ready Player One itu mas, itu juga bagus juga mas, muka orang depresi itu mas, muka orang berantakan banget mas itu mas, itu ibaratnya, kalau gue liat ya mas, itu ibaratnya kayak temen gue tuh, yang punya utang 100 juta mas, yang dia cuma duitnya, cuma 20 juta, ibaratnya mas, muka hidupnya kayak gini. Gue udah berdeskret tuh. Sebenernya, dua orang ini cocoknya, karena mereka itu berdua, finding a new life sebenarnya, atau finding a purpose of life, apakah mereka tetap mau jalan ke arah gelap, atau memperbaikinya ke arah terang. Yang uniknya itu adalah, dia merasa si Tia Seridan nih, sebenernya senasib sama dia mas, punya sumbo masa dan hidup besar mas. Tapi gimana caranya tuh si, Pelek ini berusaha untuk, menjadi yang setidaknya tuh terburuk, jadi dari yang lebih buruk. Jadi saya tuh, dia berusaha untuk memposisikan dia tuh, tetap yang, apa yang maksudnya tuh, tetap yang positif mas gitu mas, walaupun dia dua tahu dalam diri dia tuh, lagi berkecamuk tuh suatu, negatif yang sangat besar gitu mas. Betul, betul. Itu sih. Justru itu sih, sebenarnya sih, andaikan, ya tadi itu ya, andaikan si Kirk itu, kembali ke ibunya, pasti si Tilik ini gak ada, gak akan dipancing saat itu tuh. Karena kalau menurut saya sih, kalau dia udah ketemu La Linda, dia udah mulai melupakan tuh. apalagi si Kirk itu udah kasih video call-nya, sama mamanya, dia udah ada senyuman gitu, istilahnya. Iya. 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 Dan si Tiffany, si Lilinda juga disini, ditampilkan sama Suradara juga, kayaknya dia gak ikut campur sama masalah dia berdua, istilahnya dia taunya ya, yang saat itu itu aja gitu, ngomongin yang serius, yang apa, yang sesuai dengan saat itu aja, dia tahu, jadi kayaknya dia gak mau, yang mau ngulik-ngulik, betul, setuju. Iya, betul gitu, bagusnya itu juga sih. Nah itu bagusnya itu, dalam arti, istilahnya karakter si La Linda, mengerti nih, pasti ada masa lalu gelap, daripada si Tilik pasangannya ini, dimana dia tahu nih, batasan-batasan, dan memberi waktu, supaya nanti suatu saat, mungkin, akan dibukakan sendiri, seperti itu. Dia tidak mau memaksa nih, seperti itu. Bahkan sampai, sampai di ending pun, dia gak marah-marah, gak nyalah-nyalain tuh, tapi kayaknya ada. Biasa-biasa aja. Biasa-biasa aja. Tetap masih, gitu, tetap masih kayak, apa gitu deh, koknya gak marah, gak kaget, gak gimana gitu, tapi dia pelan-pelan, tegak tangan gitu, maksudnya itu, dramatis juga sih. Tapi tuh orang yang kesel sih, apa-apaan sih nih, 3 detik nih, 3 menit adegan jari. Jarinya itu lumayan lama loh, itu sampai ending, baru keluar, itu keluar apa, end credit. Mungkin pas dia itu, keluar listrik ya, ternyata-ternyata. Aduh. Kenapa? Nyangka abis ke sebenernya? Nyangka, nyangka, nyangka. Tadinya, gue pikirin nih, apa, apa, ini kok lama, kenapa nih, dalam arti apa, nanti ada gerakan, dalam arti apakah nanti si Larinda itu, bisa gerakan, atau salah satu deh, salah satu itu istilahnya, mencabut, mencabut, artinya kan itu kan berpisah, entah itu si, tiliknya itu, istilahnya mengerti bahwa, yaudah, nah apa, emang ini, gue ini bukan buat lu, atau si Larinda, mengucapkan perpisahan, tapi ternyata itu, tetap, tetap, disentuh, istilahnya, jadi walaupun dipisahkan kaca, berarti itu, mereka itu istilahnya, sudah sejiwa sih menurut gue. Mungkin ada sequelnya gak mas nih mas? Kenapa? Sequel? Iya, bisa gak? Mungkin nih, impossiblenya. Karena gak tau nih, kalau menurut secara logika, harusnya sih dihukum mati. Bisa ada sequel gak kayaknya? Sequel? Filmnya tapi sukses juga. Enggak ada. Book Office-nya itu enggak. Kalau film kayak gini sih, enggak ya? Enggak lah, kayaknya sih, tipe-tipenya film ini, enggak ada sequel sih. Enggak ada sequel sih. Yang gue penasaran, dia ini terima hukuman apa nih? Sumur hidup, atau hukuman mati, itu yang gue penasaran sih. Kalau prequel, enggak perlu sih. Enggak perlu. Sequel juga enggak perlu. Enggak perlu. Enggak perlu, mas. Enggak perlu. Kalau menurut gue sih, enggak perlu sih sequel sih. Ya buat apa? Nah nanti dia udah tercapai semua. Mau sequelnya apa? Dia jadi God of Gambler. Ya enggak perlu kan? Sequelnya apa? Sequelnya tuh nanti, masa-masa ketika dia mau dihukum mati, mas. Gimana dia melewatinya secara mentalinya lagi, mas? Enggak perlu. Enggak perlu menurut gue sih. Enggak perlu sih. Jadi mendingan ditutup, dan istilahnya biar kita menembak-embak nih. Apakah ini nasibnya si Lalinda gimana? Nasibnya si Tilik gimana nih? Hukumannya apa nih? Kalau gue sih lebih fokus hukumannya apa nih? Menurut gue sih mungkin itu, enggak bakal bisa ketemu lagi mereka berdua nih. Ketinggian bagus, mas. Pasar isak, mas. Bagus, bagus. Bagus kok. Dia emang tadi gue bilang itu, mungkin underrated kali ya. Masih bagi beberapa. Posternya tuh yang gue bilang sih Mas May, Mas itu menggambarkan. Buat Mas kayak punya dendam yang terkelubung, Mas itu muka di posternya. Punya masalah ya, masalah besar juga ya dari matanya. Iya, itu. Matanya sih gila, lebih bisa ngebak lho kemarin, Mas. Oke, oke nih. Terima kasih banget nih Mas watching nih. Aduh, tadi kita sempat ke bawah, terbawa apa, hawa-hawa depresinya. Hawa-hawa agak downnya ini nih. Oke, oke. Nih, terima kasih nih Mas watching nih. Iya, harus diganti nih. Harus diganti nih film-film model-model ini, Mas. Little Pony, Mas ini, Mas. Little Pony. Harus nih, pelampiasannya senonton film Little Pony atau film Crowdmask. Sing Hall. Atau... Iya sih. Aduh. Atau yang ya, ya emang harus-harus ini moodnya harus dinaikin lagi nih. Jangan sampai ke bawah sih. Oke, Mas watching. Thank you banget nih Mas watching. Kita udah ngomongin satu film terbaru dari aktor-aktor yang cukup benar-benar sudah terbukti nih. Terbukti aktingnya. Benar-benar hebat sekali nih mereka nih ya. dari si Oscar Isaac, Tiffany Heddis, si Ty Skandan, Seridan, Ty Seridan sama William Dafuni. Ini benar-benar misalnya mereka itu bermain disini nih benar-benar wah deh, benar-benar deh. Walaupun apa, walaupun porsinya ada yang sedikit, ada yang banyak, tapi mereka itu kuat. Sama kuatnya sih, kalau benar-benar sih. Oke, sekali lagi. Thank you banget Mas watching. Dan untuk para sobat BB69, nantikan episode kami selanjutnya. Dan sekali lagi, see you. Thank you. Thank you.